musik 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 shalom semuanya shalom Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Pada siang hari ini Saya akan memberitahukan kalian tentang apa sih cinta sejati itu Siapa yang bisa menjawab apa itu cinta sejati? Saya Bu Oh iya Mary Menurut saya cinta sejati itu cinta yang kedua belah pihak saling menyayangi dan mencintai buku lirta Oh sepertinya kurang tepat Apakah ada yang bisa menambah atau menjawab lagi? Ayo apa ayo cinta sejati Biasanya kan tau lah cinta sejati karena anak kecil itu tapi belum tau Biasanya cuma cinta monyet Ada? Oh enggak ada Jadi saya bisa menyempurnakan jawaban dari si Mary itu bahwa cinta sejati adalah Cinta dari dua belah pihak yang saling mencintai Dengan rela menunggu dan rela berkorban apapun itu kondisinya Jadi bisa dimaknai cinta sejati adalah kedua belah pihak yang saling mencintai Selanjutnya kita buka 1 Korintus 6 Sudah menemukan katakan amin Amin Salah satu bisa bacakan Bireminya 29 ayat 11-13 Bapakku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku menenai kamu Demikianlah kemantuan Yaitu rancangan damai secerah dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari juban yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Amin Amin Ya jadi disini di ayat ini Yerimia 29 ayat 11-13 itu digapakan Bahwa Tuhan Yesus itu yang mengetahui segenap rencana kita Jadi sejak kita kecil segini Tuhan itu sudah tahu besok kita bisa jadi apa Terus kita kemana Itu sudah tahu Jadi kita tidak usah khawatir tentang masa depan yang akan memberikan Karena Tuhan tidak mungkin memberikan rencana yang kecelakaan Atau rencana yang dibuat manusia Rencana Tuhan itu lebih mudah dari semuanya Dan untuk kita sendiri Sebagai manusia kita juga harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita Karena disini dikatakan bahwa Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku Maka aku akan mendengarkan kamu Jadi yang bilang disini Firmat Tuhan sendiri Jadi kita harus mempercayai apa yang ada di Firmat Tuhan itu Dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita semua Oke untuk selanjutnya kita bisa buka ayat kedua yaitu 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20 Soalnya yang cewek gebiak membacakan ya Ayo Bu Pendeta Silahkan 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu melihatkanlah Allah dengan tubuhmu Amin Amin Jadi di ayat ini bersambungan dengan ayat sebelumnya Ayat ini membicarakan bahwa kita itu benar-benar sudah milik Tuhan Jadi kita itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus Jadi kita sebenarnya sudah lunas Dosanya sudah bersih, sudah diampuni oleh Tuhan Tapi tetap tergantung kita bagaimana menyikapi dunia ini Karena disini dikatakan Tetapi orang yang melakukan percabulan Kedosa terhadap dirinya sendiri Jadi disini adalah Dikatakan bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini Percabulan, mencuri, atau apapun dosa di dunia ini Itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan Karena disini sudah diberitahu juga Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Jadi disini diberitakan lagi Bahwa kita itu sudah milik Tuhan Di dalam diri kita itu sudah ada roh kudus Masa kita semua akan menodai diri kita Dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Makanya Dari sini Kita Pada ayat 20 ini Dibilang sebab kamu sudah dibeli Dan harganya sudah lunas dibayar Karena itu melihatkan pahala dengan tubuhmu Jadi Kita sebagai anak yang Masih kecil Kita harus nanamkan firman ini Dari diri Supaya besok Kalau sudah besar Kita bisa ingat apa yang dibicarakan Tuhan Melalui sinar ini Sekian dari saya Tuhan Yesus memberkati Amin Hei men, kami kenapa sih kok? Dari tadi mojo aja, diam aja lagi Oh iya, aku kakek tau Haha, abisnya kami diam aja sih Kamu kenapa kok dari tadi diam aja Cerita sama aku dong Gak apa-apa, gak apa-apa Aku baik-baik aja kok Yaudah deh kalau gitu Tuhan, aku kakek tau Eh Fan, Btw gimana tuh hubungan lo sama pacar baru lo itu baik-baik aja apa udah di ujung tanduk nih? Ya ampun lah ini pertanyaan kamu gitu banget sih Ya ampun, gue kan cuma bercanda Fan makanya dijawab dong baik-baik aja kan? Iya ya aku tau kamu cuma bercanda, iya dong baik-baik aja Ya udah syukur lah kalau kayak gitu ya Kalau sama pacar baru kamu itu gimana? Oh gue, kalau pacar gue baik-baik aja lah ya ampun dia tuh orangnya romantis banget ternyata Masa iya romantis gimana? Masa aku kemarin waktu endif 2 bulan tuh ya dia ngasih gue apa tuh namanya bunga romantis kan? Wow romantis banget aku jadi pingin deh Edo kan gak pernah gitu Pasti gila Romantis banget Edo aja gak pernah gitu jadi pingin deh Oh iya kalau gue, lo gimana Mary? Masih tetep aja jomblo, jomblo itu gak enak tau gak ada yang ngertiin Eh ya ampun lah nih, jaga dong bicara kamu, dia jadi diem Ya ampun lah gue cuma bercanda, jangan diambil hati ya Ya ampun iya juga, sampai sekarang lo belum punya pacar ya Ya udah gak apa-apa aja kali Mary Berarti itu Tuhan masih belum waktunya Tuhan tuh udah nyiapin pasangan yang terbaik buat kamu Cuman waktunya aja yang belum tepat Iya Mary, mungkin Tuhan masih ingin kamu fokus belajaran dulu Ya ampun iya teman-teman Iya Mary, kita kan sahabat jadi harus bersatu sama lain Iya Mary, sing dulu dong Aduh, gimana sih Agni aku mulai ya, gak ada yang jemput lagi Mary Iya loh, tadi ngapain kamu disini? Ya mau ngapain, aku tidak, aku tidak, aku tidak, aku tidak Apa sih lo, Far? Sudah kan, itu tidak akan ngosain nih Loh ada Matius nih, karena sama Benus juga Iya Mary Kalian apa-apa sih, kesini pernah kerja banget Kamu disini tuh bukan kurang kerjaan, tapi ada kerjaan sih Iya Mary, gimana nih, apa itu tangku aja? Enggak ah, aku pulang sendiri aja, gak mau bareng kalian semua, Be Wess Aku gak tau sih, aku butuh jemputan Iya lah, itu nik Makasih ya, ini jemputan Iya, kamu sama-sama lukat gue ya Iya, tiap, tiap Ya ampun, makasih ya Allah, saya tidak percaya sama kamu Kamu kan playboy, tapi bisa romantis juga ya Kamu gak jago ya? Iya, gak gitu Betul, kan cewek kamu juga banyak Terus, kamu juga pro-pro-pro aktif lagi Tuh, Mary lama banget sih Hei Mary, lama banget sih Maaf ya Al, tadi aku lah habis nyalin cantetan Maaf, lembongan Ayo pulang Tunggu, tunggu, tunggu Apakah kamu tidak mencintai, aku wawakan pacarmu Mengasihnya tidak harus mencium pipi Tuhan yang tahu, istirahat itu Eh, Mary, Mary Kamu tadi ciuman ya di dalam bis Lu gak sopan tau Apa kamu terbiasa melakukan hal itu Kan, ngomong apa sih? Kamu pura-pura gak tau apa yang gak tau nih Aku kasih tau ya Tadi itu Ali betul-betul padat itu dengan lala Lalu dia menciummu Gak mungkin Ali kayak gitu Ya udah, kalau gak bisa ya Tanya aja sendiri Halo Mary, ya kita-kita bertemu lagi Iya, kalau suka perasaan baru kemarin yang kita ketemu Iya, ini dia Ini aku 421 Nama dari Palantai Wah, terima kasih Ali Cepet, cepet Josep, Mary Silahkan masuk Meri Sama saya Jika gak apa-apa Kamu benar, Josep Tapi ini saksinya Bapak ini apa-apaan sih Malah mendukung saya Pacara sama dia Saya hukum Saya asasin Jatuh sama Josep Josep Bapak ini Dibuong Dibuong Petra Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton